Sebanyak 71 nelayan dan pemancing terjebak di Dermaga Sukabumi, Jawa Barat, akibat cuaca buruk sejak Rabu, 16 Oktober 2024, pagi. Hingga Kamis, 17 Oktober 2024, pagi, mereka belum berhasil dievakuasi setelah jembatan penghubung ke daratan terputus diterjang gelombang tinggi. Bahkan ada 4 nelayan terjatuh dari perahu saat akan kembali ke daratan di Dermaga Bekas Pertambangan Pasir Besi di Desa Buniasih, Kecamatan Tegal Buleut, Sukabumi. Dari 4 orang yang terjatuh, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal dunia dan 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Nelayan yang ditemukan meninggal dunia bernama Rahmat alias Ehek, 51. Sementara 2 nelayan lainnya yang masih belum ditemukan adalah Dede Yusuf, 28, dan Rahmat alias Imad, 36. Kepala Polsek Tegal Buleut, Ibtu Azhar Sunandar, mengungkapkan, insiden tersebut terjadi di dermaga milik PT Sumber Baja Prima. Dermaga ini memiliki panjang sekitar 720 meter dengan trestle atau jembatan penghubung sepanjang 500 meter. Puluhan orang masih terjebak dan belum bisa kembali ke darat karena gelombang laut di lokasi masih tinggi, kata Azhar saat dikonfirmasi pada Rabu. Ia juga membenarkan ada perahu berisi 4 orang dihantam gelombang tinggi saat melintasi jembatan dermaga. Gelombang besar tiba-tiba datang dan menghantam saat mereka melintas. Satu orang berhasil selamat, tetapi tiga lainnya hilang terbawa arus, ungkap Azhar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Polsek Ciemas. Upaya pencarian segera dilakukan oleh Tim Search and Rescue Gabungan yang dipimpin Basarnas Jakarta, namun cuaca buruk dan tinggi gelombang menyulitkan operasi. Ombak di lokasi mencapai 2 hingga 3,5 meter, disertai angin kencang berkecepatan 5 hingga 35 knot per jam, tambah Azhar. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta Desiana Kartika Bahari mengatakan 71 nelayan yang terjebak dievakuasi dengan helikopter. Pagi ini kami akan mengevakuasi warga yang terjebak di dermaga dengan helikopter, kata Desiana kepada awak media di tepi pantai Desa Buniasih, Kamis, 17 Oktober 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!